Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Demo ratusan mahasiswa tuntut wali kota Sorong selesaikan masalah banjir berlangsung ricoh. Rusak jendela dua kotak amal di Masjid Nurul Mujahidin Merauke digasak maling. Pembagian daging kurban di Merauke melanggar protokol kesehatan. Pembagian daging kurban di sejumlah masjid yang ada di Merauke abaikan protokol kesehatan. Salah satunya di Masjid Nuraini Taufan Merauke yang tidak menggunakan protokol kesehatan dalam pembagian daging kurban. Puluhan penerima daging kurban yang sudah mendapat kupon antrian, tidak pakai masker dan jaga jarak fisik saat mengantri di depan pintu masuk masjid. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Panitia Masjid terpaksa menambah waktu pembagian daging kurban. Kita sebagai panitia untuk memperpanjang waktu juga, kita mulai pembagian setelah sholat buhur, kita perpanjang waktu sampai dengan jam 5 sore, sehingga tidak terlalu menumpuk, tidak terlalu menumpuk orang-orang yang datang dengan pindah dagingnya. Saya kira itu jalan yang satu-satunya kita ambil untuk efektifnya seperti itu. Namun kami di sini tetap melaksanakan protokol kesehatan, namun kami sudah berusaha semakin mungkin untuk menghimbau kepada mereka semua, yang namun ada beberapa hal yang memang belum memenuhi apa yang kita himbau kepada mereka seperti masker, ya sebagian besar sudah memakai masker dan musim. Ada beberapa memang yang tidak memakai masker lah seperti itu. Ya, tapi kami sebagai panitia, kita berusaha semakin mungkin untuk memaksimalkan supaya tetap terjaga protokol kesehatan itu sendiri. Untuk menjaga jarak, terutama pakai masker, untuk menerima penukaran-penukaran kupon dengan daging tersebut. Pembagian daging kurban tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19, pengurus masjid menerapkan dua sistem, yaitu pembagian daging kurban diantar langsung ke rumah penerima dan sistem kupon. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pasien positif COVID-19 terus bertambah membuat sejumlah lokasi wisata di Merauke sepi. Pantai Lampu 1 Merauke yang biasa dipadati warga sejak dibuka pemda bulan lalu kali ini terlihat sepi. Diduga warga takut datang ke pantai karena bertambahnya kasus COVID-19 di Merauke. Situasi pantai sekarang ini mas? Ya, untuk sementara ini sepi, karena kan orang dengar-dengar dari mana, itu rumah sakit itu ada yang terkena corona, begitu loh. Tambah lagi gitu? Ya, tambah lagi itu. Hari dengar-dengar enam, tapi sekarang tambah lagi tujuh. Jadi, kayaknya ini sepi, apa, gimana? Biasanya pun, ya kalau kita mau takut, gimana? Yang penting kita terapkan protokol itu sudah. Kita pakai masker, apa gitu. Biasanya memang sudah rame ya? Biasanya jam segini itu sudah rame sekali. Tapi ini karena itu dengar kabar, nambah corona itu. Warga takut mungkin ya? Mungkin. Artinya enggak ada rasa takut untuk tetap ke pantai gitu sama keluarga? Gimana, Pak? Asli pulang, lewat saja tadi. Oh, lewat saja. Ini sudah mau pulang, Pak? Ya. Tapi rasa was-was ada juga? Ya, ya. Ada juga ya? Tapi udah dari tadi pantai nih, Pak? Udah dari tadi? Baru kita lewat dari situ rumahnya keluarga, situ lewat situ rumahnya. Oh, mau juga keluarganya. Dalam sepekan terakhir, pasien COVID-19 di Merauke bertambah tujuh orang. Seluruh pasien COVID-19 berasal dari luar Merauke yang datang menggunakan pesawat setelah Pemda membuka bandara dan pelabuhan bulan lalu. Data per 2 Agustus, pasien positif COVID-19 di Merauke berjumlah 26 orang. Dirawat tujuh orang, sembilan belas dinyatakan sembuh. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah pemilik hewan kurban memilih menyembelih sapi kurban di rumah pemotongan hewan Dinas Peternakan Merauke. Pandemi COVID-19 sejumlah hewan kurban yang disembelih di rumah pemotongan hewan mengalami peningkatan dari tahun lalu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Merauke, Dr. Retno Handayani mengatakan ada 121 sapi kurban disembelih oleh 50 petugas selama 3 hari. Selama pemotongan kurban ini kami laksanakan 3 hari. total yang sudah terdaftar 121 ekor tapi masih ada tambahan lagi. Kemudian tenaga yang kami gunakan disini selain dari Dinas kami dibantu dari Politeknik Yasanto. Ada berapa tenaga semua Bu digunakan ini? Sekitar 80-an. 50-an ya? Nah dari Dinas sendiri berapa orang Bu? Dari Dinas kita 40-an ya. 40-an ya? Kemudian dari tambahnya dari Satu? Ya, dari Yasanto. Karena butuh tenaga yang banyak untuk mememas, cincang tulang dan membantu pengangkutan. Nah Ibu ini semuanya gratis semua Bu? Gratis. Gratis semua ya? Jadi tidak ada biaya? Iya, tidak ada biaya. Bu selama proses ini ada nggak ditemukan penyakit cacing hati apa? Tidak ada. Tidak ada ya? Semuanya sehat Bu ya? Semuanya sehat. Ya kami memang melakukan pemeriksaan sebelum pemotongan dan juga pada saat setelah pemotongan. Selain aman rumah pemotongan hewan Merauke, tidak memungut biaya karena seluruh biaya penyembelihan hewan kurban ditanggung pemerintah daerah. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19, pengurus Masjid Agung Babu Salamimika akan membagikan daging kurban dengan sistem antar langsung ke rumah penerima daging kurban. Sebanyak delapan ternak sapi dan empat ternak kambing dari berbagai pihak disumbangkan ke Masjid Agung Mimika untuk dibagikan pada ratusan penerima daging kurban yang sudah terdaftar. Pengurus Masjid Agung Babu Salamimika, Haji Akhir Iribara mengatakan, tahun ini pengurus masjid lebih waspada dalam penyaluran daging kurban karena harus menerapkan protokol kesehatan. Empat dari jamaah. Sebenarnya lebih karena tahun lalu itu tujuh. Cuma karena tahun ini ya itu sudah wabah ini yang membuat teman-teman ini tidak bisa. Ekonomi juga ada. Juga tidak seperti tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu tujuh itu dari jamaah. Tapi alhamdulillah tahun ini ada sumbangan dari bapak-bapak kita, baik dari pawakil DPR dan juga DPR dan juga dari Mabis Polriwa. Dari tahun ke tahun memang sudah didata nama-namanya. Dan kalau ada yang pergi atau ada yang ini itu kami tambah lagi. Jadi data-data itu setiap tahun pasti naik. Karena jamaah kan pasti bertambah di babu salam ini. Jadi ini door to door? Iya, dan nama itu sudah ada semua di babu salam, di teman-teman remaja. Jadi tidak ada, mungkin orang berkurung lagi. Iya, iya. Kenapa kami sepakat hari ini supaya tidak menjadi memeludah. Karena tahun-tahun yang lalu ke sana itu kalau kita potong ada yang masjid hari ini, ada yang besok, itu biasanya memeludah. Karena ada orang di sana dengar bahwa di masjid sana ada potong, di masjid situ ada potong. Jadi semuanya ke sana. Kalau hari ini dipotong semua, potong kerja bersamaan. Jadi tidak ada lagi yang ke sana kemari. Ya, kita fokus untuk mereka yang berhak. Pengurus masjid sengaja melarang warga datang langsung ke masjid dan hanya petugas sembeli hewan kurban saja yang berada di lokasi sembeli. Igo Batmomulin melaporkan dari Mimika, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata saya, Yundur Baral bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!